Intro Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian Kali ini gue mampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari sepak bola Europa terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan foto baru lainnya Berita pertama yaitu James Madison resmi perpanjang kontrak di Leicester City Pemain selain Rizky itu resmi perpanjang kontraknya bersama klub berjulukan The Fox Saya sangat senang telah menantangkan kontrak baru bersama Leicester City Saya menikmati setiap momen sejak bergabung dengan Leicester City Fans klub ini sangat luar biasa bagi saya Dan kami memiliki sekumpulan pemain yang fantastis di ruang ganti Yang bertekad untuk menunjukkan apa yang mampu kami lakukan bersama di Eropa dan lingga Inggris musim depan Perpanjang kontrak James Madison bersama Leicester City ini tentu saja membuat MU gigit jari Ia total secara keseluruhan telah mendapatkan 3.091 menit bersama Leicester City pada musim ini Berita selanjutnya yaitu Jeff Hendrick resmi ke Newcastle United secara free transfer Setelah sempat diisukan di ancara LMU dan AC Milan Akhirnya Jeff Hendrick musim depan akan bergabung ke tim liga Inggris lainnya yaitu Newcastle United Jeff Hendrick ke Newcastle secara gratis dan menaikkan kontrak selama 4 tahun di tim tersebut Berita selanjutnya yaitu Leicester perpanjang kontrak Nemplus Mendy Nemplus Mendy telah kembali ke Leicester Setelah menandatang kontrak baru berdasarkan 2 tahun dengan klub Inggris tersebut Awalnya pemain Perancis itu terlihat akan pindah ke klub lain setelah kontrak 4 tahunnya habis bersama Leicester Tetapi pemain berusia 28 tahun itu memutuskan untuk bertahan Mendy sendiri bergabung ke King Power Stadium pada 2016 dari klub Perancis yaitu Nice Bulan lalu pelatih Leicester yaitu Brendan Rodgers mengonfirmasi Bahwa ingin perpanjang kontrak Mendy dan akhirnya senang kesepakatan itu berhasil tercapai Berita selanjutnya yaitu Resmi Arsenal mempermanenkan Pablo Mari dan Cedric Soares Arsenal telah memastikan mempermanenkan status depan belakang mereka yakni Yakni back Pablo Mari dan fullback Cedric Soares Sebelumnya Mari bergabung ke Arsenal dengan status pinjaman dari klub Brazil yaitu Flamengo pada Januari lalu Pemain berusia 26 tahun Spanyol itu baru tampil 3 kali bersama Arsenal sebelum diantam cedera engkel parah Soares juga bergabung pada berusia transfer tengah musim dari Southampton Ia terbilang tampil oke pas siap penangguhan kompetisi Kami telah mencapai kesepakatan dengan Pablo Mari dan Cedric Soares Untuk bergabung dengan klub dalam kesepakatan permanen Kedua pemain bergabung dengan status pinjaman pada Januari lalu Dan setelah kinerja mengesankan di dalam dan di luar lapangan selama 8 bulan terakhir Semua pihak kelas 7 untuk memanenkan kepindahan mereka Berita selanjutnya itu Hengkang ke Juventus, Arthur sampaikan salam perpisahan untuk para penggemar Barcelona Barcelona memang belum terlalu memperlihatkan keaktifannya di bursa transfer musim panas kali ini Namun sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu menemukan kesepakatan dengan Juventus Untuk menukar Arthur Melo dengan Miralem Pejanic Setelah sebelumnya Arthur dikabarkan sempat kesal dan enggan kembali ke Spanyol Sekaligus menolak untuk pemain di sisa pertandingan bersama Barca Kini tibalah saatnya bagi sang pemain untuk bergabung dengan Juventus Tak lupa dirinya juga mengucapkan salam perpisahan untuk para penggemar Barca Mengucapkan selamat tinggal akan selalu terasa sulit Tetapi itu akan semakin sulit ketika kita harus meninggalkan tempat yang sebelumnya sudah kita anggap sebagai rumah sendiri Barcelona adalah kota yang menakjubkan dan akan selalu ada di hati Orang-orang menyambut saya dengan tangan terbuka Layaknya saya berasal dari Katalan Saya juga pelajari budaya baru Publik pun bematu saya Bukan hanya tumbuh sebagai seorang pesepak bola Tetapi juga sebagai pribadi Berita selanjutnya itu Thiago Silva sepakat gabung ke Chelsea Kontrak 2 tahun Kapten PSG yaitu Thiago Silva dikabarkan sudah sepakat untuk berhubung dengan klub rahsasa Liga Inggris Yaitu Chelsea dengan kontrak selama 2 tahun Kontrak Thiago Silva bersama PSG akan habis pada musim panas ini Back Internasional Brazil itu pun telah menjalani laga terakhirnya bersama Les Parisien Dalam partai final Liga Champions pada Senin kemarin Spekulasi mengenai masa depan Thiago Silva pun sudah berhembus sejak jauh-jauh hari Sejumlah klub tersebut Eropa kabarnya tertarik untuk berangkat bagian berusia 36 tahun itu Thiago Silva diklaim sempat menurut timbakan berupa opsi Termasuk kembali ke Serie A Untuk menerima pinangan Fiorentina Namun kini masa depan Sambik rupanya sudah menemui kejelasan Sejumlah media seperti Sky Sport melansir kabarnya menyebut Bahwa Thiago Silva sudah menyepakati penawaran yang diajukan Chelsea terhadap dirinya Menurut jurnalis spesialis transfer yaitu Fabrizio Romano Thiago Silva mendapat kontrak selama 2 tahun Atau hingga Juni 2022 mendatang Perakutan Thiago Silva akan diumumkan Dalam beberapa hari mendatang Berita selanjutnya itu Kai Havertz langkah lagi ke Chelsea Sempat terjadi tali kulur dan anda bantahan dari pihak bayar Leverkusen Chelsea akhirnya kian dekat dengan Kai Havertz Kini The Blues sudah mencapai ke atas sepakat dengan Leverkusen untuk transfer ke Kai Havertz Chelsea akan membayar 80 juta euro kepada Leverkusen Selain itu dia juga klausul tambahan senilai 20 juta euro Klausul ini bisa cair jika Kai Havertz mencapai prestasi tertentu di Chelsea Sementara itu sejak awal Kai Havertz sangat senang bergabung dengan Chelsea Dia disebut sudah mencapai kontrak dengan durasi 5 tahun Berita selanjutnya itu Ben Chilwell makin dekat ke Chelsea Dalam waktu dekat ini Chelsea akan segera mengumumkan transfer Ben Chilwell Saat ini proses negosiasi telah masuk hitap akhir Chelsea sepakat pada angka 50 juta pounds dengan Leicester City untuk transfer Ben Chilwell Pihak Leicester belum lepas Ben Chilwell karena masih mencari penggantinya Saat ini The Fox sejumlah jaki transfer Nikolas Tagovico dari Ayas Amsterdam Negosiasi berjalan dengan baik antara kedua kubu Berita selanjutnya itu Valentino Lazaro resmi ke Borussia Munchengladbach dengan pinjaman Inter Milan resmi pinjamkan gelandang mereka yaitu Valentino Lazaro Ke salah satu kontestan Bundesliga yaitu Borussia Munchengladbach Biaya peminjaman tersebut sebesar 1,2 juta euro Berita selanjutnya itu Avi Garcia resmi ke Buah Vista secara gratis Pemain yang sempat pembela Manchester City yaitu Avi Garcia resmi Bergabung ke Portugal yaitu Buah Vista secara gratis Musim lalu ia bermain di Liga Spanyol bersama Real Betis Berita selanjutnya itu Aaron Ramsdale resmi ke Seyfield United dengan harga 20,5 juta euro Setelah peminjaman keeper utama mereka yaitu Dean Henderson berakhir Manajemen Seyfield langsung bergerak cepat dengan mendatangkan keeper nomor 1 Borne Mott Yaitu Aaron Ramsdale dengan banderol 20,5 juta euro Berita selanjutnya itu Ranier resmi ke Borussia Dortmund secara pinjaman Real Madrid resmi minjamkan talenta potensial ke Brazil mereka yaitu Ranier Jesus ke Borussia Dortmund selama 2 tahun Diharapkan di Dortmund yang terkenal dengan pampuannya mengualis pemain muda Ranier diharapkan dapat berkembang dengan pesat Berita selanjutnya itu Nurisahin resmi ke Antalya Spor secara gratis Sementara itu mantan pemain Real Madrid dan Borussia Dortmund yaitu Nurisahin Resmi kembali ke tenaga lahirannya yaitu Turki Jangan bergabung ke Antalya Spor Di musim lalu yang membela Wadad Bremen di Bundesliga Berita selanjutnya itu Joseca Leon resmi ke Villarreal secara gratis Joseca Leon akan pulang ke tenaga lahirannya yaitu ke Spanyol Di Spanyol dia akan membuat Villarreal secara gratis setelah kontrakan di Napoli tidak diperpanjang Berita selanjutnya itu Joseca Lebas resmi ke Olympiaco secara gratis Sepertinya banyak pemain Eropa yang musim ini kembali ke tenaga lahirannya Kali ini Joseca Lebas yang resmi ke Olympiaco secara gratis Setelah kontrakan tidak diperpanjang oleh Wadford Berita selanjutnya itu Jan Vertongen resmi ke Benfica secara gratis Jan Vertongen resmi bergabung ke Benfica dengan status bebas transfer Setelah kontrakan di Tottenham Hotspur berakhir Jan Vertongen resmi bergabung ke Benfica dengan status bebas transfer Setelah kontrakan di Spurs berakhir Centerback asal Belgia berusia 33 tahun itu sudah memiliki kontrak 3 tahun dengan Benfica Dengan masa pengabdiannya bersama raksasa Portugal itu berlaku hingga 2023 Berita selanjutnya itu Everton Suarez resmi ke Benfica dengan biaya 20 juta euro Pemain yang sempat mencuri perhatian publik Kalau tampil bersama timnas Brazil di Copa America yaitu Everton Suarez Resmi bergabung bersama raksasa Portugal yaitu Benfica Dengan biaya 20 juta euro dari klub Brazil yaitu Gremio Ia diberi kontrak selama 5 tahun bersama klub asal Portugal tersebut Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya Terima kasih semuanya Salam olahraga